Saya katakan bahwasanya Alimam Nawawi membolehkan bita hasanah. Alimam Aleyhiz bin Abdissalam juga membolehkan bita hasanah. Alimam Syafi'i juga membolehkan bita hasanah. Tetapi bita hasanah yang dimaksud oleh mereka, para imam, bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bita hasanah mereka, oleh mereka, adalah sarana-sarana. Contohnya, makanya saya akan bacakan ini perkataan Al-Iz bin Abdissalam. Tentang yang dimaksud oleh bita hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam, ini ulama besar umat syafi'i'ah, yang didukil perkataannya oleh Alimam Nawawi. Al-Iz bin Abdissalam mengatakan bahwasanya, bita terbagi menjadi lima. Dia mengatakan bita terbagi menjadi lima. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bita hasanah oleh para ulama syafi'i'ah, adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya, mereka mengatakan diantara bita hasanah, bita yang wajib, atau bita yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini saya mau bahas mengenai pendapat seorang ustadz yang kita kasih inisial FA. Dia mengatakan, para ulama diantaranya Imam Nawawi, Imam Izzuddin bin Abdissalam, dan kemudian Imam Syafi'i memperbolehkan bid'ah hasanah. Ini kita sepakati dulu. Dan dari perkataan yang ini sampai sini, kita punya kesepakatan bersama bahwa bid'ah hasanah itu memang diperbolehkan. Dan lebih jauh kita bisa mengatakan bid'ah itu memang ada yang bid'ah dilarang atau bid'ah sayi'ah dan ada bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang diperbolehkan. Bahkan ada yang wajib begitu ya. Jadi ada dua, bid'ah sayi'ah dan bid'ah hasanah. Sampai sini kita sudah satu pola, satu pikir. Dan itu memang yang disampaikan oleh para ulama-ulama salaf. Akan tetapi akan menjadi sebuah kebohongan dalam pencatutan nama ulama' ketika kita menyimpulkan bahwasannya bid'ah hasanah itu hanya terdapat pada sarana-sarana. Apalagi membawa-embawa nama ulama' yang Ustadz FA ini bawa adalah ulama' Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian Imam Nawawi. Nah ini menjadi tidak jujur dalam ilmu. Sebetulnya kalau kita berhenti tadi, oke bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayi'ah. Itu sudah selesai. Nah sekarang perbedaannya adalah mengenai bid'ah hasanah. Bagaimana maksud para ulama' mengenai bid'ah hasanah? Apakah yang disampaikan oleh Ustadz FA itu merujuk kepada ulama' Izzuddin bin Abdissalam mengenai bid'ah hasanah hanya ada pada sarana-sarana, bukan terdapat pada ritual. Apakah itu bisa digenarkan? Nah di sini saya mau mengklarifikasi. Saya enggak tahu sumber yang dipakai oleh Ustadz FA itu, kitabnya apa. Tetapi karena dia sudah mengklaim bahwa Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bid'ah hasanah itu hanya terdapat pada sarana-sarana, maka di sini saya berkepentingan untuk meluruskan bahwa ketika mengatakan bid'ah hasanah hanya terdapat pada sarana-sarana, kok dinisbatkan, kok diklaim. Itu adalah pendapatnya Imam Izzuddin bin Abdissalam yang kemudian dinukil oleh Imam Nawawi, maka ini tidak bisa dibenarkan. Maka saya perlu mengatakan bahwa di dalam kitab Qa'idul Ahkam fi Masuali Hil'anam, karya Imam Izzuddin bin Abdissalam yang dikutip oleh Ustadz FA itu, beliau tidak pernah mengatakan satupun kalimat bahwa bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sarana-sarana. Nah tidak pernah mengatakan begitu. Itu hanya kesimpulan dari Ustadz FA sendiri yang mungkin dia ini entah punya kitab aslinya atau enggak kita enggak tahu ya, karena dia membawa satu buku yang bisa kita lihat, dia sampaikan. Buku itu dia baca tetapi takbirnya tidak lengkap. Nah makanya dia menyimpulkan, oh berarti bid'ah hasanah itu bid'ah yang sarana-sarana. Maka disini saya mau tampilkan kitab Qa'idul Ahkam fi Masuali Hil'anam, kebetulan saya ada dua cetakan, dan dua-duanya ini ketika Anda membacanya, tidak akan pernah bisa membenarkan kesimpulan bid'ah itu yang hasanah, bid'ah yang hasanah adalah bid'ah yang sarana-sarana saja. Anda tidak akan pernah membenarkan kesimpulan itu. Nah disini saya membawa yang ceritakan Darul Ma'rifah. Ceritakan saya yang satunya lagi itu juga sama, redaksinya sama persis. Kenapa saya katakan Anda tidak akan pernah bisa membenarkan kesimpulan bahwa bid'ah hasanah hanya terdapat pada sarana-sarana? Karena disini kita langsung saja ya merujuk kepada halaman 173. Jadi memang betul Imam Ezzutin bin Abdi Salam beliau membagi bid'ah ke dalam lima hukum. Yaitu yang pertama bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang haram, dan bid'ah yang makruhah. Bid'ah yang makruh. Memang betul, itu memang betul. Kalau kita menyampaikan ilmu, kemudian mengklaim, mencatut, menesbatkan kepada Imam Ezzutin bin Abdi Salam, sebetulnya kita cukup menyampaikan lima hukum bid'ah itu saja. Tidak perlu kita menyimpulkan yang aneh-aneh, apalagi mengatakan Imam Ezzutin bin Abdi Salam berkata bahwa maksudnya, yang dimaksud bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sarana-saranya, bukan ritual lainnya. Jadi, Anda kalau membaca model begitu, mungkin ya tidak bisa membenarkan. Makanya di sini penting bagi kita untuk mengetahui. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam Qaidul Ahkam, Fimasuali Hil'anam 173, dari rentetan tadi, mengenai pembagian bid'ah. Nah, kali ini contoh mengenai bid'ah Al-Mandubah. Walil bida'i Al-Mandubati Am-Tilatun. Bagi bid'ah-bid'ah yang disunahkan Am-Tilatun, ada beberapa contoh. Nah, ini salah satu bid'ah pembagian tadi, wajib, sunah, mubah, haram, makruh. Nah, ini kali ini contoh yang bid'ah Mandubah, atau bid'ah yang disunahkan. Bid'ah yang dianjurkan. Ada beberapa contoh. Di antaranya adalah, ya, membangun pesantren, mendirikan pesantren, sekolahan-sekolahan, membangun jembatan. Itu di antara contoh bid'ah Mandubah. Nah, ketika berhenti di sini, ya, seolah-olah, oh, berarti bid'ah hasanah itu hanya terdapat pada sarana. Oh, jangan, jangan berhenti di sini dulu. Waminha lagi, kita lanjutkan. Waminha lagi, kullu ihsanin lam yu'had fil asri al-awwali. Yaitu apa? Kullu ihsanin segala perbuatan-perbuatan baik. Segala perbuatan baik. Lam yu'had fil asri al-awwal. Yang tidak diketahui, yang tidak pernah ada di masa awal permulaan Islam, maksudnya. Di masa-masa Nabi Muhammad SAW. Semua bentuk kebaikan yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW. Itu di antara contoh bid'ah yang Mandubah. Jadi kalau hari ini kita berbuat baik, kok perbuatan baik itu tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad. Ya, itu termasuk bid'ah, tetapi bid'ah yang Mandubah. Kemudian lagi, Waminha sholatut tarawihi. Di antara bid'ah Mandubah lagi adalah sholat tarawih. Ini kan bukan sarana. Maka saya katakan ketika menyimpulkan bid'ah hasanah hanya terdapat pada sarana-sarana, ini tidak bisa dibenarkan. Kalau kita ingin jujur terhadap ilmu, maka seharusnya kita mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi lima. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah haram, bid'ah yang makroh. Sudah segitu saja. Kemudian kalau ingin mengatakan bahwasannya bid'ah hasanah hanya terdapat pada sarana-sarana, ya, kita jujur saja, itu pendapat kita, itu kesimpulan kita. Seperti itu. Jangan membawa-mbawa ulama-ulama salaf. Jangan membawa-mbawa Imam Nawawi, Imam Shafi'i, dan Imam Aizuddin bin Abdul Salam. Jangan. Tidak baik. Kasian yang tidak tahu. Alangkah baiknya kita tampilkan apa adanya saja mengenai kesimpulan, dan yaitu kita katakan pendapat kita. Jangan dinisbatkan bawa-bawa ulama-ulama salaf. Seperti itu ya. Ingin saya seperti itu. Nah, ini yang menarik sekali. Nah, bid'ah yang mandubah di antara contohnya lagi adalah waminha al-kalamu fi dako iqitasawwufi. Nah, loh. Jadi, di antara bid'ah yang mandubah, itu adalah al-kalam bahas-bahas fi dako iqitasawwufi. Bahas-bahas rincinya, detailnya tasawwuf. Nah, menggali bagaimana tasawwuf itu. Kita bahas secara rinci. Karena memang tasawwuf itu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih dekat, lebih mencintai, lebih dicintai Allah. Seperti itu ya. Nah, ini yang tidak dibaca. Nah, ini alergi kalau mereka membaca ini. Masa mereka disuruh untuk membahas secara detail ilmu tasawwuf. Ya, alergi loh. Makanya ini patut disayangkan ketika dalilnya dipotong. Kemudian lagi, Wa minha'al kalamu fil jadali fi jam'il maha fili lil istidilali fil masa'ili idha kusida bidalika wajihullahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir contoh bin Amandubah adalah bahas-bahas di dalam forum perdebatan, di dalam forum perkumpulan banyak orang untuk bersama-sama mencari petunjuk, mencari dalil mengenai masalah-masalah. Jadi kita boleh kumpul bersama musyawarah bahas-bahas untuk mencari solusi bagaimana masalah-masalah ini kita pecahkan secara agama. Seperti itu ya. Ya, itu boleh ketika memang niatnya adalah lillahi ta'ala idha kusida bidalika wajihullahi subhanahu wa ta'ala. Ketika memang tujuannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi hal menarik perlu kita tampilkan. Karena kalau kita membaca takbir itu hanya separoh, ya memang sekilas kita bisa menyimpulkan bin Ahasanah hanya terdapat pada sarana-sarana. Dan ketika kita melihat kitab aslinya, ternyata tidak bisa. Solat taraweh itu bukan sarana. Itu bukan sarana. Jelas itu adalah ritual. Dan itu hukumnya manduk. Kita tahu sendiri, Sayyidina Umar berkata, Ni'matil bid'atu hadihi. Seperti itu ya. Itu sudah sangat maklum sekali. Dan yang paling umum adalah, Kullu ihsanin lam yuhad bil asril awal. Segala bentuk kebaikan yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad s.a.w. Maka, klaim bahwa bid'ah hasanah itu hanya terdapat pada sarana-sarana. Kemudian dinisbatkan kepada Imam Izzuddin bin Abdi Salam, Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Itu klaim yang tidak bisa dibenarkan secara data, secara ilmu. Setian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.